Hai hari ini saya akan unboxing jadi saya membeli sesuai dengan ini ya sesuai dengan produknya jadi keyboard varianya gold ini kita lihat apakah sesuai pesanan atau tidak ini dikirim dari menggunakan kurir secepat Hai kita saja langsung hai 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 paling kurang tajam Hai pisaunya tidak tajam hai 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 lumayan aman ya ini bubble strapnya beberapa latihan di sini keterangannya sih ori ya hai 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 ini ori-ori ori-ori Hai semoga sih original hai 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 yang kita pesan adalah warna gold Hai semoga bingkang pun gold sesuai dengan yang diharapkan Hai nge-treng ini Hai gold sesuai dengan pesanan Oke, secara fisik Ini no defect ya, enggak ada cacatnya Sepertinya Di bagian sebelah sini Ini ada yang di corak-corak Saya enggak tahu Di sini tertulis sebetulnya Di penjualan ini Barang baru ya, bukan barang bekas Barang baru Kenapa dicoret? Enggak tahu, kenapa dicoret ini Kita enggak tahu Tapi yang jelas, ini Belum dipasang ya, nanti setelah dipasang Semoga sih tidak Tidak ada kendala ya Oke, dari secara Pesanan ini sudah sampai Jadi Sepertinya no defect ya, enggak ada cacatnya Oke, sesuai dengan pesanan Jadi warna gold Oke, demikian Untuk unboxing Keyboard Jadi, kalau kita beli keyboardnya saja sih bisa Tapi Kalau yang tipe ini Jadi harus Menggunakan ini ya Solder Karena ada clip Ada apa namanya ini Klaim-klaim Yang harus di Apa? Dibongkar satu-satu Kemudian nanti dipasang lagi Jauh lebih murah Jadi sekitar harganya 70 ribuan Kalau yang ini saja Tapi kalau ini keseluruhan Kalau yang second hand itu ada yang 80 ribu Tapi ini karena baru Harganya Kurang lebih 200 ribu Ini demikian untuk review hari ini Terima kasih Sampai ketemu di unboxing Review selanjutnya